Pemerintah Kabupaten Sintang menyalurkan bantuan bagi para korban banjir di Desa Kuala 3 Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang. Bantuan berupa sembako tersebut diberikan bagi 462 kakak yang menjadi korban banjir. Bantuan sembako itu berupa beras, mie instan, minyak goreng, serta sarden yang disalurkan langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Sintang bersama instansi terkait lainnya. Penyaluran melalui jalur darat ke Desa Kuala 3 Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang itu membutuhkan warga perjalanan sekitar 8 jam. Kepala Desa Kuala 3 Hendra Suhendar mengatakan, air yang sempat naik setinggi 2 meter dan memutus akses jalan darat ke desa-desa. Namun saat ini kondisi air sudah mulai surut sehingga bantuan dapat diberikan kepada masyarakat desa yang dilakukan langsung oleh TNI Polri serta Dinas Sosial. Masyarakat desa saat ini masih bertahan di rumah masing-masing. Dari kawan-kawan di desa, air sudah surut. Jika curah hujan terus turun, otomatis air akan kembali seperti semula lagi. Bisa terjadi banjir susulan lagi, Pak. Sudah dari minggu lalu mereka tidak bisa efektif dalam bekerja. Contohnya perkebunan mereka masih terendam banjir walaupun di kawasan desa sudah surut, tapi mata pecarian mereka hanya petani dan lahan-lahan terasa tenggelam, Pak. Hendra menambahkan saat ini warga masih waspada mengantisipasi terjadinya hujan sehingga dikhawatirkan terjadi banjir susulan. Masyarakat masih membutuhkan bantuan sembako sebab sebagian besar masyarakat masih belum dapat bekerja karena kebutuhan mereka dan kebun mereka masih terendam banjir.